Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Mau cek suara dulu nih gimana suaranya, bagus apa enggak? Ehm Oke Ehm Malam ini Saya akan membahas Tentang Topik yang Lagi hangat Dibicarakan oleh Teman-teman semuanya yaitu Topiknya adalah Evangelis Ya Jadi terima kasih teman-teman yang sudah hadir Ada Mbak Tika Gilang Kemudian ada Ehm Terima kasih Mbak Tika doanya Kemudian ada Hidayat Saifuddin Ada Mr. Buddha Ada Galang Wicak Mas Dodi Ganjar Lydia Paula Dan Banyak lagi Baiklah Terima kasih sudah hadir Hari ini saya akan mengundang Beberapa Pembicara Beberapa tamu Yang Kita akan membahas tentang evangelis Apa itu evangelis? Evangelis kalau ada google Ada googling Itu Ada beberapa versi ya Mau tidak mau Kalau kita googling Pasti Banyak versi-versi yang Kita temukan Ya Saya sendiri Beranggapan bahwa evangelis itu adalah Ehm Jalurnya marketing Jadi Marketing Ehm 4E Atau marketing 4.0 Itu Menggunakan 4E Ya Dan ujungnya adalah evangelis Jadi yang pertama Ehm Adalah Engagement Menggantikan fungsi produk Kemudian Ehm Excite Excitement Menggantikan fungsi price Jadi Harga sebuah Sebuah Ehm Evangelis itu adalah Harus dibayar dengan excitement Artinya kita harus Sebagai pemilik brand Harus bisa menciptakan Engagement Engagement dan excitement Yang kedua Kita harus mampu Mengadakan produk kita itu Everywhere Yang ketiga Everywhere Menggantikan fungsi distribusi Nah yang terakhir adalah Evangelis Evangelis itu Menggantikan fungsi promosi Atau iklan Atau waro-waro Atau apapun Ya Ini adalah Pemahaman evangelis Nah Sementara Kalau brand Itu Endgame nya Adalah Brand advocate Ya Para pembela brand Itu adalah Die hard Dari Para konsumen Yang sudah Mengkonsumsi Dan kemudian Membela Sementara Kalau evangelis Penekanannya kepada Preaching Kepada Kepada Mendakwahkan Atau memberitakan Tentang produk kita Menceritakan Tentang produk kita Nah Nanti kita akan tanya Sama Mas Sam Ipul Mas Ipul Nanti jam Eh Kang Iwan SGP Apa kabar nih Mas Iwan Lama kita gak ketemu ya Mungkin udah Seratus tahun Lama sekali Nanti ada Mas Ipul Yang akan Membahas Marketing evangelis Atau Marketing inbound Atau inbound marketing Karena beliau adalah Praktisi Inbound marketing Nah Sebelumnya Saya akan bahas Dengan Vivi Vivi ini adalah Praktisi Customer Service Ya Sehat selalu Pak Biaktau Salam hormat Terima kasih Mas Iwan Sehat selalu juga ya Salam buat keluarga Nah Itu adalah Oke Tadi Vivi akan Membahas Selaku Praktisi Dari Customer Service Dan Customer Service Ini Tugasnya adalah Memang Mendelight Memanjakan Membuat Konsumen Menjadi Termanjakan Delight itu Bahagia Bahagia Sehingga Dia kemudian Akan memutar Roda Flywheel Ini adalah Seperti itu Nah Saya akan cari Dimana Vivi terletak Kalau Vivi sudah monitor Silahkan Anda Request Jadi Kalau Anda request Itu jauh lebih mudah Buat saya Daripada Saya nyari Satu persatu Bentar ya Teman-teman ya Iya Ini ada Vivi Kita akan Bahas tentang Apa itu Evangelist Dan Hubungannya Dengan Customer Service Assalamualaikum Vivi Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Bi Sehat selalu Pak Bi Apa kabarnya Pak Alhamdulillah Sehat Ini Udah gak gondrong lagi Iya Pak Udah gak gondrong Aduh Rontok semua Gara-gara Gara-gara pandemi Gondrong ya Kemarin Iya Setahun Manjangin rambut Lumayan Pak Bi Seginilah ya Tampilan baru Jadi Karena teman-teman saya Rata-rata udah kenal saya Jadi silahkan Vivi Memperkenalkan diri Kenapa kok tiba-tiba Diundang Pak Bi Untuk ngobrolin Tentang Evangelist Baik Terima kasih Pak Bi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Ini Saya Saya di Fans-fans-fans Pak Bi Suatu kehormatan Bagi saya Pak Bi Untuk Bisa diundang oleh Pak Bi Di IG live-nya Pak Bi Saya Nuflato Fitri Tapi Biasa dipanggil Vivi Saya Praktisi Customer Experience Bergelutnya Di Customer Service Di Customer Journey Gitu Pak Bi Nah Suatu hal yang menarik Waktu Pak Bi bilang Mengenai Evangelist Nah Di dalam Customer Journey Customer Experience Pun Itu ada Mengarah ke Brand Ke Advokasi Gitu ya Pak Bi Kalau di kita ada Customer Advocate Mungkin nanti kita akan Bicara terkait dengan Customer Advocate Ini juga ya Pak Bi Apakah sama Atau enggak Ujungnya dengan Brand Evangelist Itu Nah Pak Bi Saya mau nanya juga nih Mumpung ada di sini Pak Bi Belakangan kan Memang banyak banget Nih Yang membahas Mengenai Brand Evangelist Gitu ya Di berbagai Komunitas Kemudian di berbagai Media Sosial Juga Pak Bi Nah Kalau Sebenarnya Evangelist ini Suatu bentuk Barukah Atau Produk lama Gitu Pak Bi Yang kemudian Dilaunching kembali Karena nih Waktu Pak Bi Sharing di Workshop itu kan Belum disinggung-singgung Gitu ya Pak Bi Mengenai Brand Evangelist Tapi sekarang Pak Bi juga Menyinggung Mengenai Brand Evangelist Nah Gimana tuh Pak Bi Ya Sebetulnya Brand Evangelist itu Sudah Disiplin ilmu lama Memang Dulu Saya menyebutnya Brand Advocate Jadi Gara-gara Ada film Devil Advocate Yang main siapa Oh lupa saya Nah Itu Menunjukkan bahwa Brand itu Ada pembela-pembela Itu yang Saya sudah lama Ketahui Dan kemudian Saya praktekan Nah Contohnya Misalnya Para Advocate itu Antara lain Hari Davidsen Hari Davidsen itu Mengatakan Other than Hari Davidsen Will be Talk Away Malah ritualnya Beberapa Tribesnya itu Mereka Dalam pertemuan itu Selalu ada Membakar Motor yang Bukan Hari Davidsen Nah itu Itu yang Tribes yang Kelas Kelasnya sudah Sangat-sangat Fanatik Sudah mengkultuskan Nah Ketika tahun 2016 Saya mulai Bikin workshop Bisa bikin Brand ini Yang offline Dimana Vivi juga Menjadi Alumni Ya Alumni Saya Saya Agak Agak Khawatir Untuk Langsung Menyampaikan Bahwa Endgame-nya Brand itu Adalah Tribes Tribes Itu Adalah Kumpulan Para Advocate Brand Advocate Brand yang Membela Yang Dayat Itu Membangun Kelompok Namanya Tribes Hari Davidsen Itu Di Amerika Ada yang Namanya Health Angels Ada yang Namanya Hawk Ada yang Namanya Banyak Sekali Sampir Setiap Kota Di setiap Kota pun Juga Ada Kelompok-kelompok Kecil Yang Mereka Itu Merupakan Para Pembela Kumpulan Para Pembela Dari Harga Ada yang Sangat Apa Namanya Sangat Memuja-muja Originalitas Ada yang Sangat Memuja-muja Terhadap Customize Jadi Ganti Stangnya Ganti Ininya Itu Adalah Para Pembela Kalau 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 Tahun 2016 Saya Langsung Perkenalkan Yang Namanya Brand Advocate Barangkali Teman-teman Yang Mayoritas UKM Itu Akan Kaget-kaget Saya Mau Jualan Produk Kok Saya Suruh Nyapi Pembela Jadi Kan Oke Kalau Gitu Yang Paling Gampang Itu Satu Tahap Setelah Ikatan Emosi Setelah Ada Rasa Cinta Kepada Produk Satu Tahap Berikutnya Langkah Berikutnya Adalah Loyal Karena Kalau Saya Sebut Brand Loyalty Itu Mudah Ditangkep Karena Kata Loyalty Itu Setara Dengan Kata Toilet Toilet Itu Orang Tidak Bisa Bahasa Inggris Tahu Bahwa Toilet Itu Adalah Tempat Untuk Pipis Sama Dengan Loyalty Loyalty Itu Tidak Bisa Bahasa Inggris Pun Tahu Bahwa Loyal Itu Artinya Setia Jadi Dalam Artian Waktu Itu Saya Sedahkan Bahwa Loyalty Itu Adalah Konsumen Yang Sudah Jatuh Cinta Dan Beli Lagi Beli Lagi Jadi Ciri khas Apakah Teman-teman UKM Sudah Punya Brand Atau Belum Adalah Sudah Ada Konsumen Yang Beli Lagi Beli Lagi Kembali Untuk Membeli Lagi Yang Disebut Pelanggan Jadi Kalau Ditanya Ada repeater Bayer Ya Betul Jadi Kalau Misalnya Kita Jelaskan Itu Harus Melalui Brand Valuation Kita Harus Menghitung Dari Laporan Keuangan Kemudian Laporan Sales Dan Kemudian Juga Business Model Teman-teman UKM Pasti Bakal Melongo Karena Belum Tentu Punya Laporan Keuangan Belum Tentu Punya Business Model Jadi 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 Tone Dulu Makanya Tahun 2016 Teman-teman Yang Ikut Workshop BBB Generasi Pertama Itu Pasti Pada Protes Pak B Ini Udah Berubah Lagi Jadi Brand Advocate Yang jelas Kalau Diceritakan Di Workshop Itu Mungkin Tambah Ngebul Pak B Pertama Kan DNA Dulu Kita Mempelajari Dulu DNA Tapi Tambah Brand Evangelist Mungkin Tambah Ngebul Nantinya Pak B Kalau Dikaitkan Dengan Keseharian Yang Saya Alami Di Kantor Di mana Customer Service Itu Juga Diminta Untuk Meng-create Suatu Experience Yang Menyenangkan Kepada Customer Kita Nah Kan Tahapan Experience Ini Ada Beberapa Tahapan Kalau Kita Masukin Di Marketing 4.0 Ada Aware Appeal Ask Kemudian Act Dan Akhirnya Advocate Nah Dari Tahapan Tahapan Ini Apakah Memungkinkan Ataukah Sudah Terjadi Brand Evangelist Tersebut Setiap Tahapan Ini Apakah Sederhananya Apakah Bedanya Antara Brand Marketing Evangelist Yang tadi Ujungnya Advocate Dengan Brand Evangelist Pak B Ya Jadi Sebetulnya Kalau Cerita Sejarah Ini Perubahan Ini Terjadi Tahun 90-an Dimana Para Praktisi Marketing Marketing Ini Dia Mengubah Fokus Kalau Tadinya Fokusnya Jualan Produk Sekarang Adalah Fokusnya Kepada Kepuasan Pelanggan Itu Kalau Orang-orang Marketing Bilangnya Marketing 2.0 Dimana Fokusnya Adalah Untuk Merayu Pelanggan Supaya Membeli Produknya Nah Disini Kalau Saya Pertajam Sebelum Tahun 90 Sampai Dengan 2700 Tahun Sebelum Masih Itu Bisnesnya Adalah Transaksi Jadi Saya Bayar Pakai Barang Saya Dapet Barang Itu Namanya Barter Kemudian Dilahirlah Uang Bayar Dengan Uang Dapet Barang Jadi Terjadi Transaksi Pertukaran Nah Begitu Kita Tujuannya Adalah Untuk Membuat Customer Itu Happy Maka Perubahannya Adalah Sudah Menjadi Transformasi Nah Itu Wilayahnya Branding Jadi Wilayah Marketing Itu Adalah Transaksi Endgame Adalah Closing Atau Transaksi Sementara Kalau Branding Endingnya Adalah Transformasi Artinya Dengan Membeli Produk Saya Anda Akan Bertransformasi Menjadi Orang Yang Nah Itu Ini Yang Yang Tahun 90 Nah Untuk Itu Kemudian Dipentuklah Pasukan Baru Kalau Tahun 90 Itu Yang Berkuasa Adalah Salesman Dimana Salesman Tugasnya Adalah Memperpendek Proses Dari Awareness Sampai Kepurchase Itu Tadinya Bisa Dua Minggu Bisa Tiga Minggu Diperpendek Dengan Satu Kali Tunjungan Itu Makanya Selling Itu Mempercepat Proses Terjadinya Transaksi Nah Setelah Terjadi Transaksi Kemudian Terjadi Konsumsi Tugas Branding Adalah Mengubah Konsumsi Ini Menjadi Experience Persepsi Yang Sering Saya Cerita Kalau Makanan Itu Masuk Mulut Langsung Ke Perut Tapi Rasanya Itu Naik Ke Otak Nah Begitu Rasanya Naik Ke Otak Itu Harus Di Pelihara Terus Tukang Peliharanya Namanya Customer Service Ada Dua After Sales Service Dan Intinya Customer Service Bagaimana Membuat Customer Akan Tetap Membeli Membeli Produk Lagi Dan Produk Itu Harus Merk Kita Jadi Mulai Dari Aware Kemudian Sampai Ke Advocate Itu Prosesnya Sudah Dari Marketing Sudah Pindah Ke Wilayah Branding Jadi Sesuai Dengan Kata Pak B Branding Dimulai Ketika Marketing Selesai Transaksi Transaksi Endgame Marketing Itu Transaksi Baik Berarti Tadi Pak B Menyinggung Bahwa Customer Service Itu Ikut Berperan Juga Menciptakan Brand Evangelist Jadi Bukan Hanya Sekedar Untuk Menciptakan Melayani Saja Justru Dia Meng-create Experience Yang Mampu Melekatkan Di Persepsinya Customer Jadi Customer Service Bukan Pemandang Kebakaran Kalau Ada Complain Baru Disuruh Maju Bukan Begitu Customer Service Itu Justru Membuat Pengalaman Yang Sudah Melekat Ada Di Kepala Semakin Melekat Misalnya Begitu Selesai Dari Membeli Produk Kita Customer Service Menanyakan Bagaimana Pak Dari Pengalaman Makan Kita Makan Kita Enak Apa Nggak Dia Nggak Mungkin Bilang Enggak Enak Ketika Dia Bicara Enak Itu Dia Memperkuat Atau Menambah Lekat Pengalamannya Dia Itu Tugas Customer Service Adalah Untuk Memancing Untuk Membuat Umpan Agar Supaya Dijawab Untuk Menyadikan Dirinya Bahwa Itu Memang Enak Sehingga Satu Titik Nanti Dia Akan Loyal Ya betul Pak Bi Tapi Ini Kebetulan Ada Pak Bi Menyampaikan Seperti ini Jadi Memang Masih Banyak Sekali Yang Pemikirannya Tadi Hanya Sebatas Transaksional Tapi Customer Customer Service Belum Memahami Bahwa Dia Berperan Besar Untuk Menciptakan Experience Tadi Yang Akhirnya Meningkat Ke Brand Evangelist Ya Pak Bi Tapi Kalau Brand Evangelist Sendiri Ini Ada Tingkatannya Gak ya Pak Bi Misalnya Dia Ada Yang Ketika Tadi Pak Bi Bilang Belum Membeli Produk Dia Sudah Melekat Persepsinya Apakah Itu Disebut Sebagai Brand Evangelist Atau Orang Yang Sudah Mengalami Experience Lekat Dengan Secara Fisikal Yang Disebut Brand Evangelist Itu Pak Bi Jadi Begini Kalau Brand Advocate Yang Ujungnya Jadi Advocate Itu Pasti Dia Sudah Pernah Mengkonsumsi Jadi Kata Kuncinya Adalah Experience Sudah Pernah Experience Get In Touch Dengan Produk Yang Dipakai Secara Fisik Itu Adalah Brand Advocate Jadi Dia sudah Mengonsumsi Dia Kemudian Menjadi Jatuh Cinta Kemudian Dia Loyal Kemudian Dia Memuja-muja Mengkutuskan Kemudian Jadi Evangelist Jadi Advocate Itu Jalurnya Brand Tapi Kalau Jalurnya Evangelist Karena Itu Jalurnya Marketing Itu Experience Itu Tidak Diperlukan Jadi Kalau Jalur Marketing Itu Promotion Promotion Itu Ada Iklan Dalam Promotion Ada Iklan Iklan Itu Menunjukkan Pengalaman Yang Dilakukan Oleh Model Jadi Iklan Itu Menciptakan Virtual Experience Dengan Melihat Dia Yakin Ini Jalur Marketing Kalau Jalur Branding Itu Harus Mengkonsumsi Baru Dia Yakin Itu Bedanya Disitu Jadi Oleh karena Itu Di dalam Disiplin Ilmu Inbound Marketing Itu Untuk Menjadi Evangelist Anda Tidak Perlu Mengkonsumsi Langsung Bahwa Kemudian Anda Sudah Mengkonsumsi Ide Mengkonsumsi Virtual Experience Itu Sudah Dianggap Sebagai Evangelist Ketika Anda Menceritakan Pengalaman Itu Kepada Orang Lain Gitu Kalau Brand Advocate Dia Menceritakan Pengalaman Sendiri Testimuni Itu Pengalaman Yang bersangkutan Orang itu Tapi Kalau Evangelist Itu Bisa Saya Lihat Teman Saya Teman Saya Suka Dan Saya Ikut Suka Saya Loyal Kepada Ferrari Walaupun Saya Belum Pernah Beli Itu Adalah Virtual Experience Yang Kita Lihat Di Film Atau Di Eklan Jadi Supaya Jelas Teman Teman Ada Virtual Experience Ada Experience Fisik Kalau Experience Fisik Ujungnya Advocate Kalau Virtual Experience Ujungnya Adalah Evangelist Jadi Sebenarnya Kalau Di Dunia Saya Di Customer Service Dan Customer Experience Bisa Digabungkan Kedua Hal Tadi Secara Virtual Dia Belum Melihat Iklannya Baru Melihat Produk Mungkin Yang Satu Satu Institusi Dengan Saya Jadinya Ketika Customer Kita Atau Calon Customer Kita Sudah Mengetahui Mencari Tahu Tentang Produk Maka Disitulah Sebenarnya Kita Harus Mengetahkan Experience Yang Bisa Melekat Kuat Di Persepsi Customer Jadi Bukan Hanya Ketika Berhadapan Saja Dengan Customer Baru Ter-create Experience Tapi Dari Prosesnya Juga Harus D-create Experience Dan Tadi Harus Di Nah Disitu Untuk Menciptakan Virtual Experience Ini Berperan Endorser Kemudian Brand Ambassador Kemudian Influencer Endorser Karena Dia hanya mempengaruhi Orang untuk Percaya Tapi Orangnya Sendiri Belum Mengalami Experience Nah Pak Bi Apakah Brand Evangelist Ini Harus Selalu Konsumen Yang Mengkonsumsi Atau Misalnya Di Corporate Seperti Saya Internal Customer Atau Karyawan Juga Bisa Dijadikan Brand Evangelist Pak Bi Ya Saya Selalu Memisahkan Antara Evangelist Dan Brand Advocate Tapi Gak Apa-apa Karena Pengertiannya Toh Sama Saya Ngerti Bahwa Kalau Vivi Bilang Brand Evangelist Maksudnya Brand Advocate Nah Teman-teman Harus Tahu Jadi Karena Kita Hidup Di Alam Too Much Information Simpang Siur Kita Harus Tahu Patokannya Ada Harus Kalau Kita Tahu Patokannya Enak Jangan Sampai Kita Ikut Kebawa Sama Sama Angin Lalu Nah Justru Di Dalam Konsep Evangelist Ini Para Para Karyawan Itu Adalah Termasuk Para Advocate Dari Brand Dia Mempunyai tugas Untuk Menjadi Evangelist Begitu Jadi Kenapa Saya Tanyakan Karena Ada Beberapa Yang Tadi Betul Pabi Mencampur Aduh Oh Dia Sebagai Brand Evangelist Mungkin Yang Tepatnya Tadi Brand Advocate Yang Fungsinya Untuk Menciptakan Evangelist Brand Advocate Itu Dia Membela Brandnya Sementara Kalau Evangelist Itu Dia Preaching Dia Menyebarkan Menceritakan Meskipun Belum Paket Tapi Kalau Advocate Itu Dia Sudah Paket Itu Bidahnya Ya Tadi Pak Bi Di awal Menceritakan Mengenai Para Evangelist Brand Evangelist Dari Harley Davidson Ada yang Tato Bahkan Ada yang Relah Bakar-bakaran Kalau Di kita Secara Lokal Ada Enggak Yang Sama Seperti Itu Die Hard Seperti Itu Di lokal Kita Kalau Harley Itu Saya Tahu Pasti Karena Saya Pernah Nyepur Kesitu Menjadi Advocate Harley Salah Satu Contohnya Gini Harley Itu Valuenya Adalah Rebellion Jadi Rebel From The Bird Jadi Sejak Hari Lahir Sudah Ada Sifat Rebel Melawan Freedom Gak Mau Diatur Itu Memang Apa Namanya Harley Nah Sampai Ketika Harley Davidson Itu Belum Dapat Plat Nomor Itu Kita Merasa Itu Rebellion Kita Terpenuhi Terpuaskan Ketika Kemudian Harley Davidson Diwajibkan Untuk Menggunakan Nomor Plat Nomor Itu Tiba-tiba Kita Merasa Wah Kita Ditundukkan Jadi Akhirnya Saya berhenti Naik Harley Gara-gara Itu Gara-gara Saya Harus Ikut Aturan Kalau Istilah Teman-teman Harley Apa Bangganya Naik Harley Kalau Sama Kayak Motor Bebek Sebelah Kita Itu Gak Gak Bisa Dipungkiri Bahwa Itu Bagian Dari Advocate Tadi Kemudian Kalau Zaman Sekarang Itu Ada Apple Fans Boy Apple Apple Itu Ada Orang-orang Yang Harus Punya iPhone Itu Yang Serinya Itu 001 Yang Belakang Itu 1 Untuk Itu Dia Rela Berkemah Di depan Kantor Apple Selama Seminggu Hanya Untuk Apa Namanya Mendapatkan Hanya Untuk Mendapatkan Nomor Satu Itu Jadi Seri Dibuah 100 Itu Barganya Mahal Banget Karena Apa Itu Yang Megang Para Advocate Kalau Anda Punya Uang Belum Tentu Anda Bisa Beli Karena Itu Ada Di Tangannya Para Advocate Nah Kalau Di Indonesia Ini Brand Lokal Apa Yang Sampai Ngebila Mati-matian Itu Saya Belum Belum Tahu Tapi Yang Saya Tahu Yang Sampai Ada Teman Saya Sampai Ditato Itu Itu Kayaknya Iger Iger Itu Ada Teman Saya Sampai Ditato Tangan Kanan Ditato Iger Logo Lama Begitu Ganti Logo Ditato Lagi Luar Biasa Itu Luar Biasa Ada Juga Berarti Ya Tadi Yang Sampai Mau Menato Brand Lokal Gitu Ya Selain Iger Apalagi Jamu-jamu Mungkin Ada Yang Sampai Ditato Rawon Belum Belum Pernah Lihat Kalau Ada Rawon Rawon Nguling Ada Lagi Menurut Saya Grup Sepabola Itu Para Evangelis Kuat Sekali Misalnya Bobotol Kemudian Ada Arema Itu Mereka Itu Para Evangelis Itu Para Evangelis Kemudian Ada Bonek Sampai Dibela-bilain Naik Truk Ke Jakarta Gitu Makanya Sampai Dikenal Bonek Bodonekat Sampai Segitunya Dari Zaman Dulu Sudah Di Eropa Ada Hooligans Dari Para Advocate Dari Suatu Klub Itu Sampai Siap Untuk Mati Die Hard Kepada Klub Nah Kalau Di Indonesia Saya Lihat Yang Mendekati Itu Iger Karena Iger Itu Saya Lihat Beren Nambah Saudari Wanya Kemudian Apa Ya Leader 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 Itu Banyak Karena Kalau Mau Membentuk Tribes Harus Ada Leader Harus Ada Leader Nah Kalau Gak Ada Leader Dia Hanya Jadi Crowd Saja Gitu Baik Masih Ada Pertanyaan Lagi Enggak Satu Lagi Pak Pak B Kan Gini Tadi Pak B B B B Brand Advocate Karena Di perusahaan Saya Pun Sendiri Sekarang Mungkin Banyaknya Masih Menyasar Ke Brand Advocate Bagaimana Pak B Upaya Untuk Meningkatkan Dari Brand Advocacy Ini Mengkonsumsi Belum Tentu Dia Jadi evangelist Mengkonsumsi Secara Rutin Belum Tentu Dia Bisa Dibentuk Menjadi Evangelist Nah Bagaimana Caranya Betul Hanya Loyalist Bagaimana Caranya Untuk Meningkatkan Menjadi Evangelist Karena Memang Yang Kita Butuhkan Ujung-ujungnya Memang Brand Evangelist Jika Terjadi Sesuatu Pada Brand Kita Maka Ada Dia Sebagai Pembelanya Jadi Brand Evangelist Atau Brand Advocate Mereka Sesungguhnya Yang Akan Memutar Roda Bisnis Kita Karena Dia Akan Mempreaching Akan Cerita Pada Teman-temannya Lu Mesti Pakai Ini Lu Harus Gini Lu Tahu Gak Gini Gini Yang Melakukan Promosi Bukan Lagi Perusahaan Tapi Para Brand Advocate Yang Akan Melakukan Itu Apalagi Kemudian Para Advocate Ini Kita Bingung Kelompok Nah Kelompok Itu Dilihat Orang Itu Semakin Menjadi Menjadi Flywheel Jadi Dia Para Advocate Yang Sudah Dilihat Sudah Suka Sama Produknya Ini Brandnya Ini Dia Kan Memutar Promosi Kita Nah Disitu Kalau Teman-teman Lu KM Mau Bisnis Jalan Yang Punya Bisnis Jalan-jalan Harus Menciptakan Advocate Iya Betul Ini Ilmu Siapa Ini Ilmu Berharga Yang Bisa Bisa Saya Share Kembali Ke Cabang Di Tempat Saya Bekerja Jadi Bukan Hanya Nanti Mungkin Rekan-rekan Juga Yang Bekerja Di bidang Sama Seperti Saya Di Jasa Keuangan Bisa Menyampaikan Untuk Meningkatkan Kembali Bukan Hanya Sebagai Brand Advocate Tapi Kita Naik Lagi Untuk Memberikan Layanan Supaya Terbentuk Evangelist Yang Akan Membela Perusahaan Kita Nantinya Terima Kasih Pak Untuk Sharing Saya Terima Untuk Mengikuti Nanti Ada Mas Sam Ipul Juga Ya Pak Ipul 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 Ipul